Nah baik, perhatikan soal di depan, Pak Iyib bacakan dulu, min 4 ditambah 10 dibagi 2 kali minus 5. Nah soal-soal seperti ini sering sekali muncul pada ujian nasional SMP. Oke, di dalam salah satu tryout atau latihan ujian itu juga muncul soal seperti begini pada latihan atau tryout tahun 2019. Oleh karena itu perlu sekali kita pelajari apalagi untuk anak-anak agar supaya tidak terjadi kesalahan. Soal yang dianggap mudah itu jangan sampai lolos lebih dahulu. Nah kemudian bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan nanti Anda suka silahkan saya dibantu dengan subscribe, like maupun saya juga diberi komentar. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Kemudian kita akan memulai cara mengerjakannya. Jadi disini titik beratnya adalah bagaimana caranya kita mendahulukan operasi bilangan yang harus didahulukan. Tidak misalnya asal kita menyelesaikan. Jadi disini ada minus 4 ditambah 10 dibagi 2 kali negatif 5. Jadi ada 1 plus tambah kemudian ada bagi kemudian juga ada kali kemudian juga ada di dalam kurung itu minus 5. Nah disini kita mesti hati-hati, disini kita mesti jeli bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan soal ini dengan benar. Nah untuk itu kita akan mulai sebagai berikut. Ini lihat. Tanda tambah, tanda bagi, tanda kali. Kemudian ada yang di dalam kurung. Nah antara tanda tambah dengan tanda bagi maupun tanda kali yang lebih kuat itu adalah tanda bagi, operasi bagi, atau operasi kali. Sehingga kita akan mengerjakannya lebih dahulu itu yang bagi atau kali. Nah sekarang yang bagi dengan yang kali, operasi perhitung pembagian dengan perkalian itu sama, sama kuatnya. Sama kuatnya hanya tinggal tergantung siapa yang di depan. Yang dimaksud dengan di depan disini adalah yang ada di sebelah kiri. Jangan lupa. Oleh karena itu kita akan mengerjakan 10 dibagi 2 lebih dahulu. Kita akan kerjakan 10 dibagi 2, yang ini ya. Ini kita tetap tulis. Minus 4. Kemudian ditambah ini 10 dibagi 2 itu kita dapatkan 5. Ya kan? Ini sudah selesai. Kita tinggal ini kali minus 5. Ya kali minus 5. Nah disini ada dua operasi hitung yaitu tambah dan kali. Seperti tadi Pak Yud katakan kepada Anda semua bahwa antara tambah dan kali itu lebih kuat tanda kali. Walaupun tanda kali berada di belakang tanda tambah operasi hitungnya. Maka kita yang harus kita kerjakan adalah kali lebih dahulu. Sehingga yang ini yang kita kerjakan lebih dahulu. Ya. Sehingga kita akan dapatkan minus 4 itu kita tulis dulu. Kemudian ditambah. Nah ini kita kalikan 5 kali minus 5. 5 kali minus 5 itu minus 25. Ya. Gitu ya. Nah jadi langkah yang kedua itu adalah perkalian antara 5 dengan minus 5. Nah sekarang kita tinggal menyelesaikan ini saja. Minus 4 dikurangi 25. Minus 4 dikurangi 25. Disini sudah tidak ada operasi hitung yang lain kecuali pengurangan. Nah ini akan kita dapatkan minus 29. Ya. Jadi kita ulang. Minus 4 ditambah. Ini soalnya ya. Minus 4 ditambah 10 dibagi 2. Kali minus 5 adalah minus 29. Jadi kalau misalnya pun kita diberikan beberapa alternatif jawab. Maka hati-hati pada saat kita memilih. Jadi hasil dari operasi hitung semua di atas ini adalah minus 29. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Untuk anak-anak SMP terutama yang akan ujian. Dan juga untuk kita semua sebagai orang tua. Supaya kita bisa membimbing juga anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Dan kalau ini berguna. Silahkan share ke media sosial lain. Supaya yang lain juga mendapatkan manfaat dari pelajaran ini. Sekali lagi terima kasih. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatian Anda.